Intro Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam renungan harian kita Mari kita memuji Tuhan Kita katakan Kurasakan kasih Tuhan Kurasakan kasih Tuhan Kurasakan kuasamu Tuhan Kurasakan kasih kuasa roh kudus Kurasakan kehadiranku Kurasakan kuasamu Tuhan Muji jatuh terjadi di tempat ini Kurasakan kuasamu Tuhan Muji jatuh terjadi sekarang ini Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari Injil Matius pasal yang ketiga Yang pertama sampai dengan yang kedua belas Dengan perikom Yohanes Pembaptis Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Yohanes memakai jubah bulu untang Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madudukan Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem Dari seluruh Yudea Dan dari seluruh daerah sekitar Yordan Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Di sungai Yordan Tetapi waktu ia melihat banyak orang parisi Dan orang seduki datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hari kamu keturunan ular berdudang Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapak kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan Tetapi ia yang datang kemudian daripada aku Lebih berkuasa daripada aku Dan aku tidak layak menlepaskan kasutnya Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Alap penampi sudah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung Tetapi di buji rami itu akan dibakarnya Dalam api yang tidak terpadamkan Amin Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam renungan kita hari ini Saya memberikan tema bagi kita Sesuai dengan ayat yang ke-8 Yaitu Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Sekali lagi Tema kita hari ini adalah Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Bapak ibu saudara yang terkasih Dalam renungan Tuhan Yesus Kristus Kita telah membaca Injilmatius pasal 3 S1-12 Bagaimana Yohanes pembaptis Pembaptis orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus Orang-orang yang mau mengaku dirinya berdoa di hadapan Tuhan Dan menyerahkan hidupnya Disucikan lewat pembaptisan Yang boleh dilakukan oleh Yohanes pembaptis Bapak ibu saudara yang terkasih Ketika kami lihat Bagaimana Yohanes melakukan pembaptisan itu Dia membaptis setiap orang yang mau percaya Dengan pembaptisannya atau menyelamkannya Kedalam sungai Ketika Yohanes melakukan pembaptisan tersebut Ada orang parisi Jika kita baca di ayatnya Yang ke-7 Tetapi ia melihat banyak orang parisi Dan orang seduki Datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular berdudak Siapakah yang mengatakan kepada kamu Bahwa kamu dapat melarikan diri Dari murka yang akan datang Yohanes pembaptis Menegur orang parisi Yang tidak sungguh-sungguh mau percaya Kepada Kristus Mereka datang mau dibaptis Namun hati mereka Belum siap Sehingga Yohanes pembaptis Menegur mereka Dan mengatakan kepada mereka Hasilkanlah buah Yang disesuai dengan pertempatan Ini teguran ini juga berlaku Bagi kehidupan kita saat ini Sebagai kita orang-orang percaya Yang boleh mengaku percaya kepada Kristus Kita bertobat dari setiap kesalahan kita Pelanggaran kita Dan menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat kita Yohanes juga berkata kepada kita Pada kita hari ini Mari hasilkanlah buah Yang disesuai dengan pertobatan kita Mengapa Bapak Ibu Yohanes Boleh berkata demikian Kalau kita baca ayatnya Yang Kesepuluh dikatakan Kapak sudah tersedia pada akar pohon Dan setiap pohon yang tidak Dengasihkan buah yang baik Pasti ditebang Dan dibuang Kedalam api Bapak Ibu Salam Terkasih Jangan kita menjadi orang Nabi Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berkata Saya orang Kristen Namun tidak sungguh-sungguh Percaya kepada Kristus Dan tidak menghasilkan Seperti apa Yang dia inginkan oleh Kristus dalam hidup kita Kita tidak menghasilkan buah Sebagai orang percaya Kita tidak menghasilkan buah Sebagai pengikut Kristus Namun kita tetap dengan kegelapan itu Melakukan apa yang bertentangan Dengan kebenaran firman Tuhan Sebagai orang percaya Yohanes Membaktis Mengajak kita Mari Sebagai kita yang Maksudnya Percaya kepada Kristus Sungguh-sungguh-sungguh Sungguh-sungguhlah Hilang pertobatan itu Dan menghasilkan buah Dari pertobatan itu Karena apa Bapak Ibu Jika kita tidak menghasilkan Buah dari pertobatan kita Kita tidak ada kegelapan itu Dan tidak menghasilkan Terang Kristus Maka kapaklah tersedia Dan akan memotong Dan akan menebang Setiap kita yang Tidak mau sungguh-sungguh Percaya kepada Kristus Dan kita akan dilemparkan Kedalam perabian Yang menyala Kita baca Yang kedua Belas dikatakan Alat penampi Sudah di tangannya Ia akan membersihkan Tempat pengirikannya Dan mengumpulkan Gantungnya Kedalam lumbu Tetapi Dimujerani Itu akan dibakarnya Dalam api Yang tidak Terpadamkan Bapak Ibu Salam terkasih Jikalau kita berkata Saya percaya kepada Yesus Kristus Dan kita tidak menghasilkan Buah dari pertobatan kita Kita tidak melakukan Apa yang dikendaki Oleh Allah Dalam hidup kita Kita tidak melakukan Setiap apa yang boleh Diberitakan Injil dalam kehidupan kita Namun kita tetap Hidup dalam kegelapan itu Maka Dia yang memiliki Kuasa itu Di dalam tangannya Telah ada Alat penampi Dia akan Mengumpulkan Gantung Bahkan juga Pemasukannya Terdalam numpu Namun Setiap debu jerami Yang tidak berfungsi Akan Dibakarnya Dalam api Yang tidak Terpadamkan Bapak Ibu Salam terkasih Jikalau kita Tidak Mau Menjadi Seperti Dibu jerami itu Marilah kita Yang menghasilkan Dan menghasilkan Buah Dari pertobatan Kita Maka kita Akan Dimasukkan Dalam lupung itu Yaitu Di dalam Kerajaan Surga Yang telah Tuhan Allah sediakan Bagi setiap kita Yang boleh Percaya Kepadanya Yang mau Sungguh-sungguh Menghasilkan Buah Bapak Ibu Salam terkasih Kita pernah mendengar cerita Bagaimana ketika Ius melintas Dan melihat Sebuah pohon Arak Yang tidak Menghasilkan Buah Dan Ius berkata Terkutuklah Maka pohon itu Terkutuk Dan tidak Menghasilkan Buah Selama Bapak Ibu Salam terkasih Jangan sampai Allah Boleh menampi Kehidupan kita Kita menjadi Seperti Debu Yang dilemparkan Kedalam perapian Yang tidak Terpadamkan Atau Seperti Pohon Yang siap Dikapak Ditebang oleh Kristus Karena Perbuatan kita Yang tidak Mencerminkan Sebagai orang Yang sungguh-sungguh Hidup Di dalam Kristus Namun Dalam firman Tuhan Mencerminkan Hari ini Sebagaimana Yohanes Pembaptis Menegur Orang Parisi Yang mau Dibaptis Yohanes Berkata Jadi Hasilkanlah Buah Yang sesuai Dengan Pertubatan Kita yang sudah Sungguh percaya Kepada Kristus Yohanes Juga hari ini Mengingatkan kita Melalui firman Tuhan Yang ada dalam Injil Matius Pasal 3 Ayat yang Keseyit Delapan Dikatakan Mari Jadikanlah Jadi Hasilkanlah Buah Yang sesuai Dengan Pertubatan Maka kita akan Memperoleh Kerajaan Surga Yang boleh telah Disediakan Halah Dalam Setiap kita Yang sungguh Percaya Kepadanya Sebab dikatakan Maka Setiap gandum itu Akan dimasukkan Kedalam Drupuk Namun Setiap debu Jerami itu Akan Dijampakkan Kedalam Perapian Namun Kita sebagai Orang Percaya Yang mau Sungguh-sungguh Percaya Kepada Allah Melakukan Kehendaknya Akan Berada Bersama-sama Dengan Dia Di Surga Namun Ketika Tidak Percaya Dengan Dia Maka Maka Kita Akan Berada Dalam Penghukuman Yaitu Api neraka Yang siap Membakar Kehidupan Kita Mari Sekali Saya katakan Sebagaimana Yohanes Boleh menegur Orang Parisi Demikian Kehidupan Kita Hari Diajak Jadi Hasilkan Buah Yang Sesuai Dengan Pertubatan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surga Kami Bersyukur Untuk Rindungan Hari Ini Bagaimana Yohanes Pembaptis Boleh mengingatkan Kami Supaya Kami Menghasilkan Buah Sesuai Dengan Pertubatan Kami Sehingga Kami Boleh Menjadi Orang Orang Atau Seperti Gandum Yang Boleh Dikumpulkan Bersama Sama Dengan Engkau Dalam Lumpung Yang Tuhan Sedihakan Tidak Seperti Demu Jerami Yang Tuhan Capakan Dalam Perhatian Yang Tidak Terpadamkan Ini Menjadi Kerinduan Kami Bapak Ajar Kami Boleh Sungguh Sungguh Hidup Di Dalam Pertubatan Kami Dan Menghasilkan Buah Sesuai Dengan Pertubatan Kami Ini Menjadi Kerinduan Kami Dan Kami Berdoa Dan Mengucap Sepul Hal Lalu Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Kurasakan Kasih Bu Tuhan Kurasakan Kuasamu Tuhan Kurasakan Kasih Kuasa Ruh Kudus Kurasakan Kehadi Kurasakan Kurasakan Kuasamu Kurasakan Kurasakan Kuasa Terjadi Di Tempat Ini Kurasakan Kuasamu Tuhan Kurasakan Terjadi Sekarang Terjadi Sekarang Ini Curahkan Kuasamu Tuhan Kurasakan Kurasakan Terjadi Di Tempat Ini Curahkan Kuasamu Tuhan Mujizat Mujizat Terjadi Sekarang Ini Mujizat Terjadi Sekarang Ini Terima kasih.